kebahagiaan siapa sih yang tidak ingin hidup bahagia saya pikir tidak ada karena dari mulai anak kecil hingga dewasa pasti ingin merasakan hidup bahagia mari kita lihat beberapa paket hidup bahagia yang harus teman-teman coba yang pertama berbanyak bersyukur dengan bersyukur anda akan selalu merasa cukup tidak akan dibebani rasa ingin yang berlebih akan dijauhkan pula dari keinginan untuk serakah yang kedua selalu berpikir positif seberapa besar dan rumit masalah yang anda hadapi tetap hadapi dengan pikiran positif ingatlah orang yang menjaga pikirannya selalu positif akan jauh lebih bahagia dibandingkan mereka yang sibuk memikirkan keburukan dalam hidup yang ketiga banyak berbagi berbagi terhadap sesama merupakan tindakan yang sederhana tapi punya dampak kebahagiaan lihat di sekitar anda apakah ada yang harus dibantu tidak harus berkaitan dengan material karena berbagi bisa dilakukan dalam banyak hal terutama dalam meringankan beban pikiran orang lain yang keempat cukup beristirahat kenapa bisa begitu? tubuh yang lelah setelah menjalani aktivitas seharian harus diistirahatkan dengan tidur yang cukup maka tubuh punya waktu untuk pemulihan coba rasakan perbedaan antara terbangun dari tidur yang cukup atau dengan kurang tidur karena habis bergarang pasti lebih nyaman terbangun usai tidur cukup bukan? yang kelima berbanyak tertawa tertawa menjadi obat mujarab kebahagiaan ini merupakan terapi yang dianjurkan ketika anda selalu diselemuti kegalauan dan kegelisahan berbanyak bertemu keluarga atau teman-teman yang bisa membuat anda tertawa dengan tertawa secara otomatis keruatan dalam hidup akan menghilang yang keenam bangun lebih pagi rutin bangun pagi selain akan membuat badan lebih sehat juga pikiran yang lebih segar dengan kondisi pikiran segar dan penuh optimis anda pun bakal mampu menghadapi semua tantangan kehidupan secara aktivitas yang diliputi aura positif akan menghasilkan hasil yang baik salah satunya adalah bisa merasakan hidup bahagia yang ketujuh rutin berolahraga tidak perlu harus menjadi anggota klub fitness yang mahal olahraga ringan seperti jogging di pagi hari akan membuat hidup anda menjadi lebih bahagia kenapa olahraga? karena olahraga dapat meningkatkan jumlah hormon serotonin yang memicu rasa bahagia dalam pikiran dan jiwa kita semakin rutin kita berolahraga maka kita akan terus merasakan bahagia yang ke delapan berlibur ke tempat yang tenang salah satu hal yang membuat hidup tidak bahagia adalah kondisi pikiran yang tidak tenang memang benar dengan berlibur pikiran akan lebih tenang karena itu usahakan tempat liburan yang dituju adalah yang bisa memberi ketenangan seperti desa-desa di Ubud Bali yang penuh ketenangan dan kedamaian jangan malah berlibur di kebun binatang yang ramai dikunjungi orang yang ke sembilan jangan membandingkan rumput tetangga rumput tetangga memang kerap terlihat lebih hijau ingat setiap orang sudah ditentukan takdir hidupnya dan tidak pernah ada yang sama persis boleh jadi mereka yang sukses secara finansial ternyata tidak sebahagia anda dalam menikmati hidupnya yang terakhir nih berbanyak investasi akhirat percaya atau tidak hidup di dunia ini sementara yang kekal itu di akhirat oleh karena itu berbanyaklah investasi akhirat anda dengan begitu anda memiliki modal untuk kebahagiaan yang kekal jika anda muslim investasi akhirat anda dapat berupa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya bahagia itu bukan harta melimpah bukan pula jabatan dan popularitas yang tinggi namun bahagia itu muncul dalam hati yang bersih dan jiwa yang tenang semoga bermanfaat terima kasih